Pemerintah Indonesia sudah menerima 29 tahap kedatangan vaksin COVID-19. Tahap ke-29 berlangsung pada Kamis 22 Juli 2021. Sebanyak 8 juta dosis Sinovac tiba diharapkan dapat membantu percepatan program vaksinasi nasional. Sawat Garuda Indonesia yang membawa 8 juta vaksin Sinovac berdarah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis siang. Kedatangan vaksin Sinovac ini akan menambah stok vaksin pemerintah yang akan digunakan dalam program vaksinasi bulan Agustus. Pemerintah menargetkan penyentikan 2 juta dosis vaksin setiap hari kepada masyarakat untuk mempercepat perbentuknya herd immunity.